Sementara itu 32 ribu jemaah calon haji Jawa Timur sudah menjalani vaksinasi. Meski begitu hingga saat ini belum ada kepastian untuk keberangkatan. Sejumlah jemaah calon haji berharap pemerintah lebih aktif memberikan informasi terkait perkembangan haji dan membangun diplomasi dengan Arab Saudi. Hingga saat ini belum ada kepastian tentang keberangkatan ibadah haji. Meski begitu kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengaku sudah mempersiapkan semua kebutuhan haji. Skenario mitigasi pemberangkatan dengan skema kuota 40, 30, 20, 5, dan 2,5 persen sudah dijalankan. Belum ada informasi keterkaitan dengan pemberangkatan ibadah haji. Yang namanya jemaah haji itu sudah mengadakan vaksin dua kali. Secara administrasi kami juga sudah mengadakan pengumpulan paspor, sudah scanner, sudah semuanya sudah siap. Ketika pemerintah saat itu nantinya itu memberikan kuota kepada kita, maka kita itu akan siap untuk menjalankannya. Sejumlah jemaah calon haji di Jawa Timur mengaku pasrah. Sebelumnya, jemaah sudah mendapat vaksinasi produksi Sinovac. Sementara dari informasi yang mereka terima, vaksin haji harus sudah terdaftar di WHO, yakni vaksin produksi Pfizer dan AstraZeneca. Mereka berharap pemerintah bisa memberikan informasi lebih lengkap kepada jemaah. Tujuannya agar mereka bisa mendapat kepastian keberangkatan lebih awal. Sebagai manusiawi tentu saja ada rasa penyesalan, rasa kecewa. Tapi kan ini tidak hanya terkait dengan Indonesia, karena juga sangat terkait dengan pemerintah Saudi. Lobby pemerintah terhadap pemerintahan Saudi itu bagaimana? Karena jika ada lobby yang baik, sehingga ada hubungan emosional antara pemerintah Indonesia dengan Saudi, mungkin ada peluang-peluang yang lebih besar untuk itu. Kami berharapnya itu seperti ibadah tahun-tahun sebelumnya. Bulan Februari, itu kita sudah dapat info. Kita akan berangkat tahun ini, misalkan. Sehingga kita bisa prepare. Sekarang ini kan seolah-olah, seolah-olah itu sangat pasif dari Kemenang, ataupun dari yang kita nunggu-nunggu. Saya ini perlu cuti, enggak sebulan sebelumnya untuk mengajukan surat cuti administratif segala macam. Nah, itu yang enggak bisa kita, Pak, besok berangkat. Enggak bisa juga. Jadi kita harapannya itu pemerintah maupun pihak-pihak terkait, agen segala macam itu lebih intens. Jemaah calon haji Jawa Timur juga berharap ada vaksinasi khusus bagi calon haji sesuai dengan ketentuan WHO dan Kementerian Agama Arab Saudi. Eka Rima, Agadipa, Sidoarjo, Jawa Timur.